Balkot Farm yang Gersang Sejak adanya himbawan pekerja untuk melakukan work from home atau bekerja di rumah, aktivitas di balai kota tampak sepi. Pasalnya tidak sedikit aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pun melakukan WFH. Terlebih setelah adanya keputusan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Namun, sepinya balai kota Jakarta berimbas pada tanaman obat sayuran hidroponik yang ada di Balkot Farm. Meski dilakukan penyiraman secara digital, Balkot Farm tampak kering dan gersang. Media tanam yang terbuat dari pipa berbentuk huruf DKI pun tak terawat lagi. Benih-benih tanaman mati sebelum berkembang. Apadahal, tumbuhan yang ada di sana selalu terawat dengan baik. Petugas tanaman rutin melakukan penyemayan, penyiraman hingga perawatan setiap Jumat. Tak jarang, sayuran yang ada di sana dipanen dan diganti dengan jenis lain. Untuk diketahui, Balkot Farm di balai kota sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Balkot Farm merupakan budidaya tanaman secara vertikal melalui hidroponik yang memanfaatkan lahan sempit di perkotaan. Balkot Farm itu dibangun di Taman Blok E, Balai Kota merupakan proyek percontohan program Urban Farming 4.0 di lingkungan Balai Kota DKI. Urban Farming 4.0 ini diwujudkan dengan konsep kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi IoT. Balkot Farm ini dibentuk untuk membantu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait desain besar pertanian perkotaan 2018-2030, sekaligus realisasi instruksi Gubernur DKI No. 14 tahun 2018 tentang pelaksanaan pertanian perkotaan. Konsep Urban Farming 4.0 yang dikembangkan Balkot Farm ini untuk memudahkan para petani kota mengembangkan dan memaksimalkan hasil pertanian mereka dengan memanfaatkan IoT sebagai sarana penunjang pertanian. Pengembangan IoT dalam Balkot Farm ini untuk sensor pH, TDS, dan suhu udara yang dapat dimonitor melalui situs www.balkotfarm.id. Selain itu, Balkot Farm juga menjadi integrator bagi para penggiat petani kota di DKI dalam kegiatan Urban Farming melalui share info berbasis mapping. Namun, teknologi IoT itu tak menunjukkan fungsinya saat PSBB diterapkan. Balkot Farm mulai gersang dan mengering.